Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Saya yakin dari kalian semua, banyak sekali yang ingin menjadi seorang konten kreator atau youtuber Oke, dalam video kali ini kita akan membahas aplikasi apa saja yang wajib kalian miliki Jika kalian mau menjadi seorang youtuber yang hanya bermodalkan hp android Sebenarnya hanya bermodalkan hp android pun, kalian sudah bisa menjadi seorang konten kreator Apalagi hp-hp zaman sekarang ini sudah pada canggih Dan aplikasi pendukungnya nanti sudah bisa kita download gratis Lalu apa saja aplikasi yang harus kita pakai atau yang harus kita miliki Untuk para konten kreator atau para youtuber pemula yang hanya bermodalkan hp android Oke, aplikasi yang pertama yang harus kalian miliki adalah aplikasi pengambil gambar atau pengambil video ya Jadi kalian harus menggunakan kualitas kamera hp kalian itu dimaksimalkan Yang pertama kalian harus memiliki kalau saya pakainya ini, cinema f5 Ini kalian bisa merubah-merubah tampilannya macam-macam ya ini Kalian bisa merubah isonya, kalian bisa naikkan, kalian turunkan Kalian juga bisa menambah kecerahan atau menggelapkan Jadi ini bisa lebih maksimal daripada kalian menggunakan kamera bawaan handphone kalian masing-masing ya Di aplikasi ini pun kita bisa mengetahui sisa waktu yang akan kita dapat dalam pengambilan video gambar ini guys Jadi kalian akan tahu seberapa lama kalian bisa mengambil gambar atau mengambil video melalui hp kalian Tapi kalau kalian memang sudah merasa cukup dengan kualitas kamera bawaan handphone kalian Maka kalian juga bisa menggunakan aplikasi kamera yang sudah tersedia di hp kalian Oke, selanjutnya yang kedua adalah aplikasi Azit Recorder Ini adalah aplikasi perekam layar ya Kalau kalian bagi youtuber-youtuber gaming atau kalian yang youtuber yang di bidang tutorial Maka aplikasi ini wajib kalian miliki Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa merekod atau merekam kegiatan layar hp kalian full Aplikasi ini sangat recommended Dan ini tidak ada watermark ya Recorder itu ada watermarknya Jadi kalau ini kalau menurut saya adalah aplikasi yang cukup recommended untuk kalian pakai Sebenarnya ada banyak aplikasi screen recorder Tapi saya biasa menggunakan Azit Recorder ini Karena menurut saya ini pengaturnya sangat simple dan tidak terlalu ribet Kalian bisa menggunakan kalau kalian cocok atau kalian bisa gunakan aplikasi recorder yang lain yang ada di prastor Silahkan kalian pilih sendiri Oke, selanjutnya setelah kalian membuat video Yang harus kalian lakukan adalah mengedit video yang telah kalian ambil Tidak mungkin kalian langsung mengupload video yang barusan kalian rekam Jadi aplikasi yang ketiga ini adalah Kinemaster Ini dia Aplikasi Kinemaster ini adalah aplikasi yang sangat bagus Dia ini fiturnya banyak Terbidang lengkap Kalian bisa menambahkan efek, menambahkan musik, menambahkan audio Di aplikasi editor Kinemaster ini Ini aplikasi ini sangat recommended Kalian bisa pakai dan wajib kalian pakai kalau menurut saya Ini adalah aplikasi editor video yang ada di handphone tapi sangat komplit ya Fasilitasnya sangat banyak Dan hasil editannya pun tidak kalah dengan editing-editing yang ada di komputer Oke, selanjutnya adalah aplikasi yang keempat Kalau kalian sudah mengedit video Kalian harus membutuhkan yang namanya thumbnail Apa itu thumbnail? Thumbnail adalah tampilan awal pada video kalian Jadi semakin bagus thumbnail yang kalian buat Maka orang itu akan lebih tertarik untuk mengklik video kalian Jadi usahakan kalian membuat thumbnail itu sebagus mungkin Maka ini adalah saya rekomendasikan adalah aplikasi yang keempat Ini adalah ultimate thumbnail marker Jadi di dalam aplikasi ultimate thumbnail marker ini Kalian sudah disediakan contoh-contoh desain untuk membuat thumbnail Jadi disini kalian sudah disediakan banyak sekali contoh atau desain-desain yang tinggal kalian edit Kalian tidak usah pusing-pusing untuk membuat thumbnail dengan capstab kalian sendiri Kalau kalian tidak mau repot ya Oke, saya langsung aja coba dengan satu thumbnail ya Oke, setelah ini kalian bisa mengedit gambar atau tulisan yang kalian sesuai yang kalian inginkan Jadi contohnya ini adalah gambarnya seperti ini Disini ada layarnya Nah, disini kalian bisa tambahkan gambar Kalian mau kasih gambar apa yang kalian gunakan misal sebagai thumbnailnya Oke, saya mau coba dengan gambar satu ini Nah, disini kalian tinggal besarkan aja Sesuai yang kalian inginkan Nah, ini posisi kan di paling bawah ya Paling bawah itu adalah posisi Posisi gambar yang paling bawah adalah posisi yang paling belakang Jadi ini ada alut-alutannya Setelah ini kalian kunci Nah, setelah ini kalian pencet yang tulisannya ini Kalian bisa rubah sendiri sesuai ingin kalian Misal, misal saja ini sebagai contoh adalah Lock jalan-jalan Oke, ini sudah menjadi thumbnail untuk cover video kalian Jadi sangat gampang sekali Dan ini langsung kalian simpan Nah, maka thumbnail kalian ini sudah langsung otomatis tersimpan ke video Langsung tersimpan ke galeri HP kalian Dan selanjutnya aplikasi yang kelima yang harus kalian miliki adalah YT Studio atau YouTube Studio ya Ini adalah aplikasi yang wajib sekali atau yang harus kalian punya Bagi kalian yang menjadi seorang YouTuber atau content creator Karena di aplikasi YouTube Studio ini Kalian bisa melihat semua analisa data yang ada di akun channel YouTube kalian Jadi disini kalian bisa melihat penayangan Kalau kalian melihat jumlah subscriber Atau video teratas penemuan Penonton Dan disini kalian juga bisa melihat berapa jumlah pendapatan yang kalian miliki guys Merubah thumbnail atau merubah deskripsi Merubah tag Disini kalian bisa lakukan semuanya Dan kalian bisa mengetahui komentar-komentar terbaru yang ada di channel YouTube kalian Dan di aplikasi ini kalian juga bisa langsung membalas komentar-komentar yang ada di channel YouTube kalian Disini sistemnya kalian bisa langsung ngasih like Ngasih tanda hati Jadi aplikasi YouTube Studio ini Harus dan wajib kalian miliki ya guys Oke itulah 5 aplikasi yang wajib kalian miliki Untuk kalian YouTuber pemula atau YouTuber yang hanya bermodalkan HP Android Inilah 5 aplikasi yang harus kalian miliki Oke sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya